Pada saat upacara, Senin 29 Agustus 2022 ditemui banyak pegawai negeri sipil di lingkup Pemkap Batanghari yang tidak mengikuti upacara bendera tersebut. Atas ulah tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif merasa kesal menyampaikan kekecewaannya. Beginilah suasana upacara yang diikuti oleh seluruh PNS yang ada di OPD. Dari jumlah PNS yang ada, masih banyak PNS yang tidak mengikuti upacara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, dirinya akan membuat formulasi agar para PNS tetap mengikuti upacara. Dirinya mengatakan, untuk saat ini, kedisiplinan pegawai memang agak menurun. Dirinya sudah membuat aturan bagi PNS yang tidak mengikuti upacara, maka akan berdampak terhadap tunjangan atau TPP. Dikatakan Bupati, untuk tahun depan, ia akan mencari efek yang lebih terhadap PNS Batanghari jika tidak mengikuti aturan yang berlaku. Tidak itu saja, dirinya juga meminta agar PNS tidak diwakili untuk upacara. Kita mempunyai kerja baik, karena nanti akan tetap memilih sahabat dan kerabat. Ini harus kita hilangkan, sehingga mereka berpungsi. Kita melihat bagaimana kedisiplinan pegawai. Kita sudah minta Pak Sedat tadi, kita rancang perubuti WP di tahun depan. Ini bagaimana keadilan lebih kita tingkatkan lagi. Ini kan sudah coba, bahwa apel ini akan mempengaruhi tunjangan yang berat terima. Tapi ternyata efeknya tidak begitu besar. Kita akan mencari trigger baru, supaya efeknya besar.